Welcome to our channel Dari Allah Disitu digambarkan mengenai Dua orang anak Dua orang anak Yang satu Pergi mempoyak-poyakan Harta dari orang tuanya Dan yang satu Tetap tinggal bersama Ayahnya Tetapi Dari dua anak ini Ada satu hal yang bisa kita ambil Atau kita maknai yaitu Tentang rahmat pengampunan Atau rahmat dari kerahiman Allah itu sendiri Nah kita melihat bahwa Dari dua orang anak ini Ketika yang satu pulang Disambut oleh bapaknya dalam Suka cita, dalam kebahagiaan Tetapi yang satu merasa iri Nah disini Menjadi suatu pertanyaan bagi kita Bahwa Allah itu Mau mengampuni Setiap manusia tetapi terkadang Rahmat pengampunan yang diberikannya itu Membuat orang lain juga merasa Tidak nyaman atau Merasa iri Tetapi itu bukan menjadi satu soal Atau menjadi masalah Yang mau kita lihat disini Ialah Kerahiman Allah itu sendiri Nah Paus Franciscus dalam Misericordia Pultus Atau dokumen yang Membahas mengenai Wajah keraiman itu Mengatakan bahwa Allah itu sering menunda-nunda Sering menunda-nunda Untuk menghukum manusia Tetapi Allah akan segera Atau pada saat itu juga Akan memberkati dan Mengasihi manusia itu sendiri Dan itu nyata Dalam kehidupan kita Sampai dengan saat ini Kita juga Merenungkan juga Dalam bacaan pertama Bahwa Nabi Mika juga Sangat mengagumi Akan kerahiman itu sendiri Dimana Ia menggambarkannya Bahwa Allah itu Menghapuskan kesalahan-kesalahan Kesalahan-kesalahan kita Dan melemparkan segala dosa itu Kedalam tubir-tubir laut Betapa besar Wajah kerahiman Allah itu Nah Yang menjadi pertanyaan sekarang Apakah kita Sebagai umat manusia Sudah sadar Akan wajah kerahiman itu Ataukah kita Hanya menganggap itu Suatu hal yang Kurang begitu berarti Atau karena Menganggap dosa kita itu Terlalu besar Sehingga kita Tidak memaknai Bahwa kerahiman Allah itu Lebih besar daripada Dosa kita sebagai Manusia Gambaran-gambaran ini Mau mengajak kita Bahwa kita Sebagai umat manusia Sangat-sangat Dikasihi Allah Bahkan dosa kita pun Pada kenyataannya Tidak ada apa-apanya Di balik Kerahiman Allah itu sendiri Maka pada masa Prapaskah ini Tuhan Sungguh-sungguh Mau menampakkan Wajah kerahiman itu Wajah kerahiman itu Ditampakkan dalam Belas kasihnya Melalui Sakramen Pengampunan dosa Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Yang terkasih Semua yang menyaksikan Reak Sabda ini Marilah kita Senantiasa datang Kepada Allah Datang Pada kerahimannya Agar kita Senantiasa Selalu Dekat Dengan dia Dan mampu Serta Diberi oleh Allah Kekuatan-kekuatan Yang Begitu Sangat kita butuhkan Dalam masa Prapaskah ini Semoga Tuhan Memberkati kita Sekalian Amin Jika kamu suka Video ini Like dan share Kepada teman-teman Seiman Jika kamu ingin Mendapatkan update-update Terus Tekan subscribe Dan hidupkan Tombol lonceng Terima kasih Tuhan Memberkati kita Selalu Amin Terima kasih